Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mendapatkan api hitam. Xiaoyan memutuskan untuk memberikan api hitam ini kepada Langtian. Hal itu dikarenakan api binatang adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh Ras Monster. Dengan begitu maka Langtian pada saat ini akan memiliki api yang tinggi. Akhirnya setelah itu kelompok Xiaoyan pun segera berjalan menyusuri koridor-koridor lain. Pada saat ini mereka sedikit kecewa karena mereka hanya menemukan harta yang biasa-biasa saja. Mereka mengambil banyak senjata, bahan obat, begitu juga dengan keterampilan bertarung. Karena semua ini tidak ada manfaatnya bagi mereka, maka Xiaoyan memutuskan untuk memberikan ini kepada pasukannya di Xiaomansian. Pada saat ini hanya Fang Fang yang mendapatkan senjata yang berbentuk pedang. Senjata ini sesuai dengan atributnya dan Fang Fang benar-benar sangat bahagia. Terlebih lagi setelah menuangkan doki, Fang Fang menyadari bahwa pedang ini benar-benar ditempa oleh pemiliknya. Yang membuat semua orang tercengang adalah penempa dari pedang ini adalah Dodi Bintang 9 itu sendiri. Berdasarkan informasi ini semua orang menyadari bahwa Dodi Bintang 9 kuno ini bernama Feng Lingzi. Selain itu ia merupakan Dodi Bintang 9 yang termasuk orang suci di bidang penempaan. Semua orang pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan pada saat ini mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah ruangan hingga pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Istana yang kosong ini pun berguncang seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka menyadari bahwa pada saat ini ruangan ini akan runtuh. Bersamaan dengan itu kilatan cahaya berwarna emas segera menghampiri semua orang. Cahaya ini benar-benar sangat cepat hingga kelompok Xiaoyan tidak bisa berlari. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun ditelan oleh cahaya keemasan ini. Semua orang benar-benar linglung hingga tak lama mereka kembali tersadar dan mendarat di ruang yang misterius. Namun tak lama setelah semua orang terkejut keanehan pun segera terjadi dengan bumi yang kembali berguncang. Sinar cahaya segera jatuh dari langit dan membentuk sosok di hadapan semua orang. Meskipun sosok ini dipadatkan oleh cahaya namun sosok ini benar-benar hampir padat. Sosok ini mengenakan jubah perang berwarna darah dan pada saat ini memiliki wajah yang sangat tegas. Sosok ini memancarkan aura ganas dan memancarkan tekanan besar yang belum pernah dirasakan oleh semua orang sebelumnya. Kelompok Xiaoyan pun bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sangat kuat. Mungkinkah sosok ini adalah Dodi Bintang Sembilan Gunoh? Semua orang tidak bisa menahan perasaan putus asa yang tidak berdaya di dalam hati masing-masing. Sementara itu di sisi lain Dodi yang berjubah perang ini melirik semua orang satu per satu. Matanya acu-ta'acu dan tidak menunjukkan esmosi sama sekali. Tetapi ketika ia melihat Kiyu-Kiyu di dalam pelukan King Mu'er matanya tiba-tiba berubah. Tubuhnya pada saat ini benar-benar bergetar seperti merasakan sesuatu. Sementara itu Kiyu-Kiyu juga pada saat ini menatapnya dengan tatapan kosong. Kiyu-Kiyu gemetar dengan penuh semangat di pelukan King Mu'er dan dua garis air mata panas segera keluar dari matanya. Keduanya pun saling memandang dan waktu seperti membeku pada saat ini. Hati kelompok Xiaoyan pun bergetar ketika mereka melihat hal ini. Mereka tahu bahwa Kiyu-Kiyu memiliki banyak kaitan dengan tempat ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kiyu-Kiyu dapat merubah hati orang ini. Sosok ini benar-benar kehilangan kendali atas esmosinya setelah bertatapan dengan Kiyu-Kiyu. Kelompok Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah asal-usul dari Kiyu-Kiyu ini. Sementara itu di sisi lain sosok yang bernama Feng Lingzi segera mengeluarkan suara samar. Ia segera berkata akhirnya ia bisa merasa lega karena telah melihatnya lagi. Feng Lingzi pun segera bertanya bagaimana kabar dari Kiyu-Kiyu. Kiyu-Kiyu pun tersedak oleh isap tangis dan buru-buru mengangguk merentangkan cakarnya dan memberi isyarat tanpa henti. Feng Lingzi pun gemetar lagi dan mengelah nafas setelah lama terdiam. Melihat gerakan dari tangan Kiyu-Kiyu, Feng Lingzi tentu saja menyadari apa yang dimaksud oleh Kiyu-Kiyu. Setelah itu, Feng Lingzi pun segera mulai lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia mengirim Kiyu-Kiyu pergi dari sini dengan harapan suatu hari Kiyu-Kiyu akan terlahir kembali. Dengan begitu, maka Kiyu-Kiyu akan memulai hidup baru. Tetapi tanpa diduga, Kiyu-Kiyu tinggal di dekat sini sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Apa yang pada saat ini sedang dilakukannya? Mendengar hal ini, Kiyu-Kiyu menjadi lebih bersemangat dan segera melepaskan diri dari pelukan King Mu'er. Ia bergegas ke kaki Feng Lingzi dan meraung dengan suara serak. Feng Lingzi pun membungkukan kelapanya dan dengan lembut memegang Kiyu-Kiyu. Feng Lingzi pun berkata bahwa ia tahu hubungan di antara Kiyu-Kiyu dan dirinya tidak akan dapat terputus bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bagaimanapun juga, Feng Lingzi pada saat ini benar-benar telah meninggal. Tidak peduli seberapa banyak Kiyu-Kiyu bertahan itu hanya akan menambah kesedihannya. Di sisi lain, mendengar dan melihat pemandangan ini semua orang benar-benar terkejut. Mereka baru menyadari bahwa Kiyu-Kiyu adalah makhluk kuno yang berhasil selamat dari malah petaka kuno. Mereka memandang ke arah Kiyu-Kiyu dengan sedikit rasa kagum di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Kiyu-Kiyu bisa menjadi lemah. Namun mereka menyadari bahwa Kiyu-Kiyu pasti sangat luar binasa pada saat itu. Jika tidak bagaimana mungkin ia bisa memiliki hubungan yang begitu dalam dengan duri bintang sembilan. Sementara itu di sisi lain, Feng Lingzi meletakkan Kiyu-Kiyu dan memandang ke arah kelompok Xiaoyan. Ia berkata bahwa mereka akan berbicara lagi nanti. Setelah itu dengan ketegasan di matanya, ia lanjut berbicara ke arah kelompok Xiaoyan. Ia berkata bahwa anak-anak kecil ini bisa datang kesini pasti ada penjelasannya. Namun dengan kekuatan di bintang enam Dodi, Feng Lingzi benar-benar terkejut karena mereka bisa sampai disini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka adalah kumpulan orang pertama yang berhasil masuk ke tempat ini. Setelah semua orang jalan kesini, pasti mereka seharusnya mendapatkan banyak manfaat. Kelompok Xiaoyan pun seketika mengangguk mendengar perkataan ini. Melihat hal itu, senyum tipis pun segera muncul di wajah Feng Lingzi. Namun tak lama senyum ini segera menghilang membuat semua orang merasa kembali tidak nyaman. Dengan kilatan dingin di matanya, ia pun segera berkata tetapi mereka semua harus lulus ujian dari Feng Lingzi untuk memiliki semua berkat ini. Jika mereka tidak lulus, maka mereka semua akan dimakamkan di dunia ini dengan semua manfaat yang mereka terima. Kiyu Kiyu menjadi cemas ketika ia mendengar hal ini dan berteriak ke arah Feng Lingzi. Feng Lingzi pun menatap ke arah Kiyu Kiyu dengan wajah cemas dan rasa dingin di matanya segera menghilang. Ekspresinya segera digantikan oleh ekspresi sayang dan ia segera merenung sejenak. Setelah itu ia lanjut berkata tentu saja ini adalah aturan yang ia buat sebelumnya. Namun pada saat ini jika mereka gagal dalam ujian, maka ia akan menyelamatkan mereka dari kematian. Mereka bisa tetap hidup tetapi mereka harus menyimpan semua yang mereka dapatkan di sini. Hal itu dikarenakan pecundang benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta berharga. Mendengar hal ini semua orang pun mengelah nafas lega dan melirik ke arah Kiyu Kiyu dengan rasa terima kasih. Akhirnya Xiaoyan menenangkan diri sebelum akhirnya segera mengambil langkah maju dan menangkupkan tinjunya. Xiaoyan dengan sopan segera bertanya tolong beritahu mereka bagaimanakah ujiannya. Nah, bersamaan dengan itu semua orang juga pada saat ini maju selangkah dan ikut mengangkupkan tangannya. Melihat tindakan ini Fang Lingzi tanpa sadar sedikit tersenyum. Ada sedikit kekaguman di matanya dengan keberanian kelompok Xiaoyan. Akhirnya Fang Lingzi pun segera berkata meskipun tubuhnya yang dipadatkan oleh cahaya kurang dari sepersepuluh dari kekuatan masa kejayaannya. Tetapi untuk membunuh mereka semua itu benar-benar hanya membutuhkan satu langkah. Namun ia juga tidak akan menggertak mereka oleh karena itu ia akan menekan dokinya. Ia akan menghadapi mereka semua dengan kekuatan tahap menengah bintang ke-6. Ia akan menyetarakan dokinya dengan orang yang terkuat di antara mereka. Jika mereka bisa mengalahkannya maka mereka benar-benar telah lulus ujian. Semua orang seketika terlihat tidak percaya setelah mendengar perkataan ini. Bagi kelompok Xiaoyan berhadapan dengan dodi bintang 7 mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan pada saat ini meragukan apakah Fang Lingzi pada saat ini sedang bercanda atau tidak. Melihat semua orang yang keheranan Fang Lingzi pun segera mengaguk ringan. Ia berkata bahwa ini bukanlah lelucon sama sekali. Ia pun lanjut berbicara dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Ia menjelaskan meskipun ia telah mengurangi dokinya menjadi pertengahan bintang ke-6. Namun keterampilan bertarung pengetahuan dan pemahamannya dalam semua aspek masih berada di bintang 9. Oleh karena itu ia menyarankan mereka semua untuk tidak terlalu percaya diri. Sebaiknya mereka mengeluarkan semua kemampuan mereka dan jangan menyalahkan Fang Lingzi jika mereka gagal. Mendengar hal itu kelompok Xiaoyan merasa lega tetapi juga pada saat ini mereka masih sedikit ragu dengan kekuatan Fang Lingzi. Mereka menyadari dengan pemahaman yang dimilikinya ia akan sulit untuk dihadapi. Namun meskipun begitu pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar berniat untuk bertarung. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia menerima berkat yang diberikan ini. Jika begitu bermasalahannya maka pada saat ini mereka harus segera bertarung. Menanggapi hal itu Fang Lingzi pun tersenyum dan berkata bahwa keberanian mereka patut dipuji. Ia berharap kekuatan yang akan mereka tunjukkan tidak akan mengecewakannya. Setelah selesai berbicara Fang Lingzi pun segera menggulung lengan bajunya dan melambaikan dua gelombang kekuatan untuk menutupi kerumunan. Satu gelombang ia gunakan untuk memindahkan kiyu-kiu sementara gelombang lainnya mengempaskan kelompok Xiaoyan. Kekuatan yang datang ini benar-benar sangat cepat dan kelompok Xiaoyan benar-benar belum siap. Mereka pun pada saat ini segera dikirim terbang mundur tetapi mereka tidak mengalami luka. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa ia pada saat ini hanya ingin memindahkan medan pertempuran. Setelah itu semua orang pun merasakan bahwa aura dari Fang Lingzi pada saat ini telah menurun ke tahap menengah bintang ke-6. Ia pun segera menenangkan diri dengan mata acu-tacu dan memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini berdiskusi bagaimana cara untuk menghadapinya. Semua orang pada saat ini berbicara melalui transmisi suara. Setelah memutuskan Xiaoyan pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka jangan menggunakan keterampilan bertarung tim. Jika mereka menggunakan keterampilan bertarung maka itu benar-benar terlalu memalukan bagi mereka. Pada saat ini mereka hanya harus bekerja sama seperti binasa tanpa menggunakan keterampilan bertarung tim. Akhirnya semua orang pun segera membentuk formasi dengan Xiaoyan, Xiaozan, dan Longyi yang berada di depan. Sementara itu di tengah ada King Mu'er, Ziying, dan Nan Erming. Di belakang ada Feng Feng yang pada saat ini bersiap untuk melesatkan serangan terkuatnya. Mereka pada saat ini memfokuskan penyerangan terkuat akan dilakukan oleh Feng Feng dengan melesatkan badai. Pada akhirnya Xiaoyan yang berada di depan bersama dengan Longyi dan Xiaozan segera melesatkan serangan mereka. Di sisi lain Feng Lingzi pada saat ini menatap acu-ta-acu ke arah Xiaoyan, Xiaozan, dan Longyi. Ia pun segera melambaikan lengannya dan pada saat ini sosoknya benar-benar menghilang. Kali berikutnya ia muncul, ia telah berada di hadapan Ziying, King Mu'er, dan Nan Erming. Kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Feng Lingzi. King Mu'er, Ziying, dan Nan Erming pada saat ini benar-benar terengangak-ngangak di tengah-tengah ketidakpercayaan. Tetapi secara refleks mereka bertiga segera mengayunkan senjata untuk memblokir serangan. Tetapi serangan yang mereka harapkan pada saat ini benar-benar tidak muncul sementara sosok dari Feng Lingzi kembali menghilang. Kali berikutnya ia muncul, ia benar-benar berada di hadapan Feng Feng. Seketika kelompok Xiaoyan menyadari, tampaknya Feng Lingzi telah mengetahui niatan mereka. Feng Feng yang pada saat ini mempersiapkan kekuatannya pun hanya bisa berlari mundur. Di sisi lain, Xiaoyan dan Ziying yang memiliki kecepatan tercepat di antara kelompoknya segera mendekat. Keduanya segera menyerang ke arah Feng Lingzi. Xiaoyan melesatkan pedang kuno api surgawinya sementara Ziying melesatkan cambuk miliknya. Namun dengan lambayan lengannya bila angin segera melesat ke arah keduanya. Benturan pun segera terjadi mengakibatkan Xiaoyan dan Ziying pada saat ini sedikit mundur. Sementara itu sosok Feng Lingzi pada saat ini kembali bergegas mengejar Feng Feng. Kelompok Xiaoyan yang lain yang tersisa pada saat ini sudah berada di dekat Feng Feng. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyadari bahwa kemampuan dari dodi kuno ini benar-benar aneh. Mereka pada saat ini benar-benar kebingungan bagaimana menghadapi teknik yang dikeluarkan oleh Feng Lingzi. Kelompok Xiaoyan pun terus berusaha untuk menyerang Feng Lingzi. Mereka mengalihkan perhatian di tengah-tengah Feng Feng yang pada saat ini mengumpulkan auranya. Sementara itu Feng Lingzi yang bermodalkan pengalaman bertempur bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini ia benar-benar berhasil menghindari semua serangan dari kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertekan hingga akhirnya Xiaoyan memerintahkan Ziying untuk menggunakan domain es miliknya. Ziying pun segera mengangguk dan ia segera melesatkan alam es. Ruang di sekitar pun seketika mengembun bahkan pasir dan bebatuan pada saat ini benar-benar tertutupi oleh lapisan es. Pergerakan dari Feng Lingzi juga pada saat ini benar-benar sedikit tertahan oleh serangan Ziying. Namun tak lama ia segera melesatkan doki biru miliknya ke segala arah. Ia pun berhasil melepaskan dan menghancurkan domain es milik Ziying. Semua orang kembali terkejut setelah melihat keterampilan yang dimiliki oleh Feng Lingzi. Namun di tengah-tengah keterkejutan ini sosok Feng Lingzi pada saat ini sudah berada di hadapan Feng Feng. Kelompok Xiaoyan pun baru tersadar dan pada saat ini mereka bergegas untuk melindungi Feng Feng. Namun kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar kecolongan. Feng Lingzi pun melambaikan lengannya dengan bilah angin yang melesat ke arah Feng Feng. Pada saat ini Feng Feng tidak memiliki pilihan lain selain menyatukan tangannya dan melesatkan serangan angin topan ke arah serangan Feng Lingzi. Namun setelah benturan ini serangan dari Feng Lingzi masih tersisa dan segera menghantam dada dari Feng Feng. Feng Feng pun seketika terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Semua orang segera menopang Feng Feng dan bertanya bagaimana keadaannya. Feng Feng berkata bahwa pukulan sisa dari Feng Lingzi benar-benar sangat kuat. Namun meskipun begitu pada saat ini Feng Feng tidak apa-apa. Feng Feng pun langsung duduk bersilah untuk memulihkan auranya. Sementara itu Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk membuat setengah lingkaran dan melindungi Feng Feng. Setelah beberapa benturan ini Xiaoyan pun mengamati pergerakan dari Feng Lingzi. Xiaoyan menyadari tampaknya mereka harus menggunakan domain es milik Xi Ying dan segera menghantamkan serangan ke arah Feng Lingzi. Domain es milik Xi Ying ini benar-benar berfungsi untuk menahannya sementara waktu. Pada saat itu maka mereka harus bergegas untuk segera melesatkan serangan gabungan ke arah Feng Lingzi. Akhirnya Xiaoyan pun memberitahu rencana ini kepada semua orang. Mereka pada saat ini harus menyerang secara bersamaan terlebih dahulu dan menunggu kesempatan bagi Xi Ying untuk melesatkan domain es miliknya. Semua orang pun seketika menganggup dan kelompok Xiaoyan kembali menyerang ke arah Feng Lingzi. Banyak pertukaran segera terjadi di antara keduanya dan kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar kelelahan. Feng Lingzi juga pada saat ini benar-benar disibukan oleh serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan yang bertubi-tubi. Ia terus mencari cara bagaimana cara mendekati Feng Feng namun pada saat ini ia masih belum menemukan celah. Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan melihat sebuah celah dan meminta Xi Ying untuk melesatkan domain es. Xi Ying pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan medan es di sekitar mereka. Bersamaan dengan itu Feng Lingzi pun kembali tertahan. Xiaoyan pun lanjut memerintahkan kepada semua orang untuk melesatkan keterampilan pamungkas mereka masing-masing. Xiaoyan segera mengayunkan gerakan seribu kaki tanpa bayangan ke arah Feng Lingzi. Longyi pun segera berubah menjadi bentuk aslinya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Sementara itu di sisi lain melihat serangan gabungan dengan kekuatan yang menakutkan Feng Lingzi pada saat ini segera menyatukan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu energi Doki segera membentuk pedang di tangannya dan ia segera melesatkan pedang ini melingkar. Benturan yang dahsyat pun segera kembali terjadi di tengah-tengah sarangun gabungan kelompok Xiaoyan yang berhadapan dengan bilah tajam milik Feng Lingzi. Pada saat ini kelompok Xiaoyan sedikit mundur sementara kabut segera menyebar ke segala arah. Cahaya yang menyilaukan benar-benar melonjak dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini menyebar. Setelah kabut ini menyebar semua orang menyadari bahwa Feng Lingzi pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Feng Lingzi pun segera berkata bahwa kekuatan mereka semua benar-benar tidaklah buruk. Namun jika hanya dengan kekuatan seperti itu maka mereka tidak akan bisa melukai Feng Lingzi. Baru saja perkataan itu terlontar tiba-tiba ekspresi dari Feng Lingzi pun berubah drastis. Ia mendengar sebuah suara di belakang telinganya. Ia pun menoleh dan melihat sosok Feng Feng yang pada saat ini telah bersiap dengan serangan terkuatnya. Feng Feng berkata bahwa Feng Lingzi benar-benar telah melupakan Feng Feng. Akhirnya kekuatan angin topan yang sangat dahsyat dengan seluruh kekuatan Feng Feng pun segera dilesatkan. Kecepatan dari angin ini benar-benar membuat Feng Lingzi terkejut. Ia pun segera melesatkan bila pedangnya secara naluriah untuk berhadapan dengan kekuatan angin. Benturan kembali terjadi namun pada saat ini kekuatan angin Feng Feng benar-benar lebih kuat. Sisa kekuatan dari serangan Feng Feng ini pun segera menghantam dan menembus dada dari Feng Lingzi. Melihat hal ini Xiaoyan dan yang lainnya pun tidak bisa berdiam diri dan segera melesatkan serangan. Banyak serangan pada saat ini bertubi-tubi menghantam ke arah tubuh dari Feng Lingzi. Feng Lingzi pun menyilangkan kedua tangannya dan doki biru segera kembali melonjak. Benturan kembali terjadi di tengah-tengah serangan bombardir kelompok Xiaoyan. Energi yang menakutkan pun segera melonjak ke segala arah mengakibatkan kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur. Xiaoyan pada saat ini menyadari meskipun Feng Lingzi tidak akan mati tetapi ia pasti akan terluka di bawah serangan kelompok Xiaoyan. Mereka pada saat ini menatap ke arah kabut yang perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu sosok Feng Lingzi yang menjadi semakin ilusi pun segera terlihat. Semua orang menghela nafas lega setelah menyadari aura dari Feng Lingzi pada saat ini benar-benar telah berkurang. Tetapi mereka pada saat ini masih tetap waspada atas serangan dadakan dari Feng Lingzi. Sementara itu di sisi lain Feng Lingzi pada saat ini tersenyum dan berkata serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan ini tidaklah buruk. Ia pun lanjut tertawa terbahak-bahak ke arah langit membuat kelompok Xiaoyan keheranan. Setelah itu pedang yang terbentuk dari doki di tangannya pun perlahan menghilang. Akhirnya ia kembali menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa mereka semua telah lulus ujian. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dengan dipenuhi ketidakpercayaan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa saling memandang satu sama lain. Melihat ketidakpercayaan semua orang Feng Lingzi pun tersenyum dan dengan tenang lanjut menjelaskan. Feng Lingzi berkata jika ia tidak berada di kondisi bintang sembilan. Serangan gabungan yang sebelumnya mereka lesatkan pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu dapat dikatakan pertempuran ini memang dibenangkan oleh mereka. Mendengar hal ini semua orang pun seketika benar-benar sangat gembira. Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Xiaoyan pun pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada Feng Lingzi atas kerendahan hatinya. Jika mereka terus berjuang berhadapan dengan Tuan Feng Lingzi tentu saja mereka tidak akan memiliki kesempatan. Menanggapi hal yaitu Feng Lingzi pada saat ini hanya tersenyum dan menggulung lengan bajunya. Ia pun segera menoleh ke arah Kiyu-Kiyu yang pada saat ini berlari dan segera melompat ke pelukannya. Feng Lingzi pun segera duduk dan membelai Kiyu-Kiyu sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa mereka pasti punya banyak pertanyaan. Mereka bisa datang ke sini dan Feng Lingzi akan memberitahu semuanya kepada mereka. Mata semua orang pun seketika berbinar dan mereka bertanya-tanya di dalam hati apakah semua rahasia yang mereka temui akan terungkap. Mereka pun bergegas untuk duduk di depan Feng Lingzi dan memasang telinga mereka baik-baik. Sementara itu Feng Lingzi mengangkat kelapanya melihat ke arah langit dan berkata bahwa semuanya harus ditelusuri kembali ke bencana tersebut. Pada saat ini ekspresi di matanya sangat rumit. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya apakah Feng Lingzi akan menceritakan mengenai bencana kuno. Menanggapi hal itu Feng Lingzi pun mengangguk hingga akhirnya ia mulai menjelaskan. Feng Lingzi berkata tampaknya permasalahan asli dari bencana kuno ini benar-benar terlalu banyak yang terlibat di dalamnya. Ia juga sengaja tidak memberitahu generasi mendatang mengenai keaslian cerita ini. Mendengar hal itu semua orang pun seketika benar-benar bingung. Sementara itu di sisi lain Feng Lingzi tiba-tiba bertanya apakah ada Dodi bintang 9 di benua Dodi pada saat ini. Kelompok Xiaoyan pun mengangguk sementara Feng Lingzi segera bertanya berapa banyak kadu di bintang 9 yang ada. Menanggapi hal itu kelompok Xiaoyan menjelaskan bahwa ada begitu banyak tetapi mereka hanya tahu satu orang. Di sisi lain King Moor segera berkata bahwa Dodi bintang 9 yang mereka ketahui berasal dari klan monster. Pada saat ini orang-orang dari klan monster memanggilnya dengan sebutan leluhur. Mungkin ada lebih banyak lagi Dodi di luar sana tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mendengar penjelasan ini Feng Lingzi pun menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Akhirnya ia lanjut bertanya apakah Dodi ini yang selamat dari melapetaka atau yang baru dipromosikan. Sebelum King Moor menjawab pertanyaan ini ekspresi dari Feng Lingzi tiba-tiba menjadi serius. Ia menetap ke arah King Moor dari dekat dan segera menertawakan dirinya sendiri. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar baru menyadari bahwa gadis ini adalah keluarga kerajaan dari klan iblis miliknya. Baru saja ia bisa merasakan kekuatan darah yang sama. Akhirnya ia dengan sedikit rasa hormat segera lanjut berbicara kepada King Moor. Ia berkata sejauh dari yang ia tahu jelas gadis ini bukanlah orang yang biasa. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun dengan cepat segera berkata bahwa ini adalah adik perempuan dari kaisar iblis saat ini. Feng Lingzi pun buru-buru bangkit dan segera membungkuk kepada King Moor. Ia segera berkata bahwa ia tidak tahu bahwa ini adalah yang mulia. Ia sebelumnya benar-benar telah banyak menyinggung yang mulia. Setelah itu ia pun segera bertanya ke arah King Moor dengan penuh kebingungan. Ia berkata mengapa yang mulia masuk ke bekas kediaman dirinya bersama dengan mereka. Melihat Feng Lingzi yang pada saat ini sangat sopan semua orang benar-benar sangat terkejut. Setelah itu Feng Lingzi pun sedikit mendekat dan berbisik ke arah King Moor. Ia berkata bahwa statusnya sebagai putri dari ras iblis sangat mulia. Mengapa ia benar-benar ingin bercampur menjadi satu dengan mereka. Meskipun Feng Lingzi bertanya dengan cara berbisik-bisik tetapi semua orang pada saat ini masih bisa mendengarnya. Ziying pun sedikit kesal dan segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan menjelaskan bahwa ini adalah suaminya. Mata Feng Lingzi pun seketika melebar sebelum akhirnya ia berbalik untuk memberi hormat yang dalam kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ia benar-benar telah kasar sebelumnya. Dengan penuh permohonan maaf ia meminta maaf kepada Xiaoyan untuk jangan menyalahkannya atas tindakannya sebelumnya. Ia pun segera menoleh ke arah semua orang dengan ekspresi yang benar-benar tulus. Xiaoyan yang pada saat ini masih sedikit bingung hanya bisa menganggukan kelapanya. Melihat hal ini Feng Lingzi pun merasa sangat senang di hatinya. Akhirnya ia lanjut berkata seperti yang diharapkan dari menantu klan iblis mereka. Tidak hanya api surgawi yang kuat tetapi juga keterampilan gerakannya sangat cepat. Keterampilan bertarungnya juga pada saat ini benar-benar sangat luar binasa. Selain itu dengan kekuatan bintang enam dodi ranah kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap menengah keadaan di. Dengan kekuatan seperti ini ia bisa berspekulasi bahwa dua tahap menengah bintang enam dodi mungkin bukan lawannya. Mendengar hal itu Xiaoyan yang rendah hati segera berkata bahwa Tuan telah memujinya secara tidak masuk akal. Justru sebaliknya pada saat ini kontrol doki dari Tuan Feng Lingzi benar-benar luar binasa. Hal itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa malu. Xiaoyan berpikir bahwa itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap dodi bintang sembilan. Mendengar perkataan Xiaoyan tentang pengendalian doki yang luar binasa Feng Lingzi mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas. Tetapi dengan ekspresi sopan ia lanjut berkata bahwa itu hanya keterampilan sepele yang telah ia lakukan karena sering menampas senjata. Oleh karena itu hal ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mampu mengendalikan doki secara halus adalah kemampuan yang paling membuat Xiaoyan iri pada Tuan Feng Lingzi. Sekarang Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meminta nasihat dari Tuan Feng Lingzi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu cara mengolah keterampilan tersebut. Mendengar hal itu ekspresi yang lebih puas segera melonjak di wajah Feng Lingzi. Tidak ada penolakan di dalam hatinya karena Xiaoyan pada saat ini menantu dari klan iblis dan teman-teman mereka. Akhirnya setelah suasana semakin mencair kelompok Xiaoyan pun sedikit berbincang-bincang. Terima kasih. Terima kasih.